Intro Seorang guru rebana yang mengajar di salah satu desa di Sukabumi telah melakukan pelecehan seksual kepada 4 anak didiknya yang berstatus di bawah umur. Polres Sukabumi telah mengamankan seorang guru kesenian karena telah melakukan pelecehan seksual terhadap keempat anak didiknya yang berstatus di bawah umur. Tersangka bernama Abdul Ajis alias Ajid, warga kampung Cipari, Desa Cisaat, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, sebanyak 4 orang muridnya ia gerayangi secara bergantian. Setelah melakukan latihan musik rebana di kampungnya, pelecehan tersebut ia lakukan kepada sesama jenis yang sudah ia lakukan, sebanyak 5 kali kos tiap anak didiknya tersebut. Modus ini terbongkar ketika ada salah satu anak yang melapor kepada salah satu pabannya yang telah jadi korban. Saat itu warga setempat langsung menyeret pelaku ke kantor polisi untuk menghindari amukan masa. Pelaku yang sekampung dengan para korban dipercaya oleh masyarakat untuk mengajar kesenian musik di kampungnya. Kepercayaan masyarakat itu ia hianati dengan melakukan pelecehan terhadap anak didiknya. Meski tidak sampai melakukan kekerasan seksual, namun perbuatannya tidak mencerminkan seorang pengajar. Terhadap anak, ini perbuatan yang dilaksanakan di wilayah Jujuruk. Kemarin kita sudah melakukan identifikasi dan juga melakukan penangkapan terhadap pelaku yang berinisial AA, yang saat ini sudah kita amankan di Pores Bapak Bumi. Pada kesempatan hari ini juga kita sampaikan, perbuatan yang dilakukan oleh tersangka ini adalah ada korban sebanyak 4 orang, 4 orang anak, yaitu anak didiknya dalam artian karena tersangka ini adalah guru rebana, kemudian korban ini adalah anak-anak masih di bawah umur, sekitar 12 sampai umurnya 11 sampai 12 tahun. Ada pun kondisi para korban sampai saat ini sudah membaik dan sudah beraktivitas kembali dan bisa bersekolah seperti biasanya. Polisi telah melakukan bimbingan terhadap para korban dengan cara mendatangkan psikiater untuk memulihkan para korban dan trauma anak-anak di wilayah tempat tinggalnya tersebut. Insan Maulana Firdaus, Kompas TV, Sukabumi Terima kasih telah menonton!